Badut Galeri Tasik Malaya Jawa Barat berhasil membuat puluhan anak-anak korban gempa bumi Cianjur tertawa lepas. Komunitas badut asal Tasik Malaya tersebut sengaja datang ke Kabupaten Cianjur untuk menghibur anak-anak korban gempa bumi yang mengalami trauma. Mr. Andika Jerman yang menjadi badut saat menghibur anak-anak tersebut datang bersama jurnalis Tasik Malaya yang tergabung dalam Yayasan Kalan Bakti Insani. Selain memberikan hiburan, mereka juga menyerahkan bantuan sembako kepada para korban gempa Cianjur yang sedang mengungsi di lapangan Kecamatan Warung Kondang. Sejauh dari Tasik, motivasinya apa ya? Sebetulnya kita tidak ada motivasi lain, cuma ada sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jungjung, yaitu sebuah kepedulian sama anak-anak sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini, agar mereka tetap semangat di tengah kondisi bencana cari. Mereka datang jauh-jauh dari Tasik Malaya untuk memotivasi, karena ada sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang harus mereka junjung. Itu sebuah kepedulian terhadap anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia. Selain atraksi sulap, pihaknya juga menghibur korban gempa dengan nada dan dakwah. Hal itu menurutnya supaya mereka para korban tetap semangat menjala di hidup. Sementara untuk bantuan, pihaknya memberikan logistik untuk keperluan para pengungsi. Antara lain, Pampers, Sembako, Terpal, dan lainnya. Anak-anak korban gempa sangat antusias, karena memang baru kali pertama ada sulap dari Badut Galeri Tasik Malaya.